PEMBICARA 1 Sepandai-pandai tupai melompat, pasti bakal jatuh juga. Istilah ini cocok bagi pelaku hipnotis yang kerap meresahkan wasarakat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Cek Iters. Pelaku hipnotis yang terbilang licin ini akhirnya menyerah di tangan posisi. Modus pelaku bertemu korban lalu mengajak naik ke dalam mobilnya, Cek Iters. Sambil mengajak korban mengobrol, pelaku mulai menghipnotis korban dan mengambil uang serta cincin emas. Widih, cerdik juga nih pelakunya, Cek Iters. Ternyata pelaku gak sendirian, masih ada pelaku lainnya yang kini diburu polisi. Nimin doain segera ketangkap ya, Pak Polisi, supaya warga Lampung bisa hidup tenang. Terima kasih telah menonton!